Ini, Gorilla sepada Kameranya ada, oke Siap, bu, bentar Loh Tas sama chargernya kok Gak ada ya? Wah Mas, bentar Gimana nih penjualnya nih? Halo, Mas Bro Halo, kirimannya udah nyampe Mas Bro Udah Mas Bro Tapi nih, mau ada yang kurang nih Mas Bro Kok charger, tas, sama baterainya gak ada Mas Bro Gimana nih? Ya, kan kesepakatannya awalnya begitu Mas Bro Ini bagaimana Mas Bro jadi aneh? Saya punya screenshot loh kalo mau Hai Good People Kita jumpa lagi dalam 3 Menit Melek Hukum Bersama Irma Divita.com Dalam segmen kali ini Kita akan membahas tentang Toko Online Wah, ini pasti banyak yang ingin dengar ya Saat ini saya tidak sendirian Dan saya bersama dengan kawan saya, Esti Halo Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kayaknya usahanya tambah maju nih Mumpung ketemu Saya udah punya catatan nih Apa aja yang mau saya tanya mengenai toko online Kebetulan ada niat mau buka toko online Sementara sih mau sebagai sampingan dulu gitu Yang pertanya saya adalah Apakah perlu dibuat sebuah badan hukum untuk membuka toko online? Toko online itu juga seperti halnya toko fisik Dapat dibentuk dalam berbagai jenis bentuk usaha Misalnya Anda memilih bentuk usaha perseroan dagang atau usaha dagang Berarti sebagai perorangan Anda bertindak sebagai pengusaha biasa Yang bertanggung jawab sendiri, buka sendiri dan mengajukan izin usaha sendiri Tapi bisa juga Esti berpartner dengan kawannya dengan membentuk suatu CV misalkan Nah dengan bentuk CV tentunya seperti halnya bagaimana membentuk CV minimal 2 orang Dimana 1 orang bertindak sebagai persero aktif dan 1 orang bertindak sebagai persero diam Atau bahkan berbentuk PT badan hukumnya Jadi pada waktu memutuskan untuk membuat toko online Kita harus membayangkan apakah kita langsung berbadan hukum Atau merupakan bentuk usaha atau sebagai usaha perorangan biasa Oh seperti itu Apakah perlu juga dibuat izin-izinnya gitu? Apakah perlu diurus juga seperti itu? Kalau baru kita perorangan yang coba-coba aja menjual barang-barang pre-love misalkan Kita bisa bertindak sebagai perusahaan perorangan Di mana kalaupun kita mempunyai toko fisik Kita mengurus domisili Atau izin dari RTW Tapi untuk kaki lima ataukah penghasilannya Di bawah 50 juta peredarannya dalam satu bulannya Itu dianggap masuk dalam kategori siup mikro PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2